Kabul, Afganistan. Kota yang tercerai berai akibat konflik berkepanjangan antara pemerintah resmi Afganistan dengan pasukan Taliban. Penculikan, bom bunuh diri, dan serangan bersenjata pasukan Taliban seakan menjadi keseharian di negara tidak berpantai ini. Pada tahun 2015 hingga 2016 saja, pemerintah Afganistan mencatat ada 75 ribu warga sipil yang tewas dan terluka dalam konflik. 40 tahun lebih tanpa perdamaian, menjadikan Afganistan salah satu negara termiskin di dunia dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang sangat rendah dan tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Meski demikian, Indonesia hadir di sini. Namun berlokasi di salah satu kota paling berbahaya di dunia, tentu membuat KBRI Kabul tidak seperti KBRI pada umumnya. Butuh fasilitas dan juga infrastruktur yang khusus untuk menjamin seluruh staff maupun diplomat yang bekerja di sini bebas dari ancaman yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawa mereka. Sapa diplomat kali ini hadir di Kabul, Afganistan untuk menunjukkan pada Anda apa yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Dari luar, kantor kedutaan kita di Kabul hampir tidak bisa dikenali. Hanya tembok tinggi dan pengamanan yang super ketat. Masuk ke dalam, yang pertama kita temui adalah tembok lagi dan berlapis-lapis gerbang baja yang tebal yang mempertahankan KBRI dari ancaman serangan bom. Alasannya, bukan karena KBRI Kabul pernah diserang, namun KBRI berada dalam kompleks area kedutaan yang menjadi salah satu kawasan paling diincang oleh teroris di Afganistan. Apalagi kantor kedutaan India yang berada tepat di sebelah KBRI pernah diserang bom bunuh diri beberapa kali pada tahun 2008 yang menewaskan 41 orang dan bom di tahun 2009 yang menewaskan lebih dari 17 orang dan melukai lebih dari 70 orang lainnya. Benarkah memang Kabul, Sarawan itu? Dan saya saat ini sudah berada di atap lantai 3, salah satu gedung yang berada di kompleks kedutaan besar Republik Indonesia di Kabul, Afganistan sudah bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Afganistan Majen TNI Purnawirawan Arief Rahman Parif, apa kabar? Baik, Mas Timoti, senang jumpa dan dapat tamu kehormatan tentunya dari Kompas TV. Saya yang senang, Pak. Kompas TV belum pernah ke Kabul, Afganistan kali ini dibuka rumahnya di rumah Indonesia ya? Luar biasa, luar biasa. Jadi, KBRI di sini namanya adalah rumah Indonesia. Saya mau tahu langsung dari Pak Duta Besar. Baik, baik. Apakah Kabul dan Afganistan itu seperti bayangan kita karena melihat apa yang terjadi di media saja atau bagaimana, Pak Arief? Ya, Mas Timoti memang susah ya kalau mau diprediksi dengan gambaran-gambaran di media ya. Apalagi media sosial atau mungkin media tertulis ya, cetak itu. Karena memang tidak merasakan sendiri sih ya. Ya, betul. Ya, kalau saya selalu katakan kepada teman-teman semuanya itu, semua di sini berjalan normal. Memang statusnya di sini perang ya. Perang itu artinya tentunya diindikasikan sebagai tempat atau daerah yang berbahaya. Bahkan sangat berbahaya. Cuma apa yang saya katakan normal itu disitulah ada yang unpredictable yang sekali waktu, kita tidak ketahui waktu dan tempatnya itu ada ledakan. Kita lihat di sini ada balon yang besar yang mengontrol kota Kabul ya dengan pendeteksiannya. Ada kendaraan-kendaraan yang mencurigakan dan sebagainya. Itu biasanya dihati-hati ada kendaraan masuk, misalnya mobil Corona yang kita belum bisa detect itu. Nah, jangan ke tempat keramaian atau jam sekian-jam sekian tidak ada. Nah, kita harus disiplin, harus tertip, harus mengikuti perkembangan dengan baik. Jadi selalu ada informasi kekedutan besar kita di sini? Ya, dikatakan selalu sih, tidak selalu ya. Kadang-kadang tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada. Karena itu bisa jadi dari siapa misalnya sering di sini Taliban atau ISIS, ada juga kriminal ya, ada juga pihak-pihak tertentu yang mungkin mencetuskan keadaan sehingga seolah-olah itu ya menambah seremnya kota Kabul atau Afghanistan ini. Bagaimana tuh Pak Dubes, menjaga agar staff KBRI, para diplomat kita maupun warga negara kita yang berada di Kabul dan di Afghanistan ini tetap berada dalam kondisi aman? Paling tidak untuk staff KBRI deh, bagaimana menjaga diri? Yang jelas bahwa KBRI atau perimeter dari tempat KBRI ini harus aman. Kita gambar Mas Timoti lihat betapa pagar ini berlapis sampai dibawahnya sampai kita punya bunker juga. Bunker itu bukan kemudian rumah tetapi dibuat di dalam tanah gitu. Yang seperti juga tempat-tempat kamar-kamar yang lain gitu. Namanya bunker. Dan saya catatan buat para pemirsa, saya merasakan sendiri bunker ya. Saya mau tahu juga. Jadi saya nginepnya di situ. Jadi itu sebenarnya guest house kita. Tempat bangker itu. Sangat nyaman sebenarnya. Ya, nama yang kita sebut dengan green house di sini ya. Oke. Jadi itu salah satu upaya pengamanan. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kita punya mobil semua hampir pakai lapis baja. Jadi anti peluru semuanya. Kaca juga semuanya. Kaca. Di dalamnya kita ada helm, ada baju vest. Rompi. Anti peluru. Kalau kita melihat keadaan itu cukup mengkhawatirkan bahaya kita pakai, helm kita pakai. Kalau tidak, kita bisa menyesuaikan keadaan. Ya, memang lama-lama itu akan kita adjust dengan keadaan-keadaan yang ada. Tentunya pagi-pagi kita selalu berdoa dulu. Itu meyakinkan insya Allah dalam perjalanan ini terjaga. Dijaga yang mahu kuasa. Oke. Untuk supaya rasa takut, rasa khawatir itu tentunya akan menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang kita lihat sebenarnya itu ya normal-normal saja. Sejauh Pak Arief menjadi duta besar di Kabul, Afganistan ini, adakah serangan terhadap Indonesia? Bagaimana reaksi masyarakat terhadap Indonesia? Suka tidak suka atau bagaimana? Ya, itu penting. Tidak ada yang khusus. Yang semua bisa dikaranti aman di sini ya. Tetapi ya memang kalau mau dikatakan berkaitan langsung dengan perang di sini itu mungkin kita ada pihak yang lain ya. Pihak yang lain itu tidak langsung lah gitu ya. Kalau langsung mungkin antara misalnya pasukan NATO dengan pasukan Taliban atau pemerintah dengan Taliban gitu, itu langsung ya berhadapan. Tapi kita-kita ini kan datang ke sini selain membangun persahabatan dengan Afganistan, membangun juga ikut dalam perdamaian. Saya jadi penasaran, sebenarnya seperti apa sih mobil khusus berlapis baja yang jadi kendaraan operasional di KBRI Kabul? Sepintas mobil ini tampak biasa saja, serupa dengan mobil bermerek sama yang juga ada di Indonesia. Namun bila diperhatikan lebih dalam lagi, mobil ini jauh dari biasa. Jadi ini salah satu contoh mobil lapis baja yang dipergunakan di KBRI di Kabul Afganistan, Pak. Saya diikin Minister Kalsler di KBRI, mungkin bisa jelasin juga. Jadi semuanya sudah lapis baja semua, Pak ya? Seluruh mobil ini, Pak ya? Ya, betul. Mobil ini memang dipersiapkan khusus untuk duta besar dan home staff. Oke. Dan semuanya mobil anti peluruh dan lapis baja. Jadi yang ini khusus mobilnya padubas? Ini mobil padubas. Ada berapa unit sih, total? Total ada tujuh unit, semuanya anti peluruh. Lapis baja semua. Dan khusus untuk duta besar, dia full body semua anti peluruh, termasuk bawahnya. Sampai bawah, jadi kalau ada ranjau atau dilempar. Kena getaran saja. Paling getar saja gitu mobilnya ya, nggak rusak ya. Mesin juga ya? Mesin juga sama. Coba kita buka ya. Mesin terlihatnya sih biasa ya? Ya. Ini mungkin ini agak beda. Ya, memang kelihatan biasa, tapi dia semuanya sudah anti peluru. Sehingga PSL SS41 juga dia nggak bisa masuk untuk ini. Dan memang ini kan utama ya. Mesin ini utama. Ya, biar tetap bisa jalan. Dia tetap jalan. Mungkin orang pikir kan dari depan nih, Pak. Ya, saya jadi depan. Sebetulnya di tengah ini ada. Nah, ini dia. Oke. Ada ya. Dia seperti sirip-sirip gitu ya? Ya, sirip-sirip ya. Nah, ini anti peluru ya. Jadi udara tetap masuk. Udara tetap masuk. Tapi bajanya ini akan nahan peluru. Kalau itu normal semua. Mesti normal segala macam. Cuma dia tidak samar-samar. Tidak kelihatan. Tapi dia ada ini. Pintu. Pintu pasti lah ya. Kita lihat nih. Nah, pintu ini. Ini memang kelihatannya normal ya. Normal ya. Tapi dalamnya ini udah anti peluru lapis baja semua. Di dalam sini lah ya. Di dalam. Jadi kelihatan sih normal. Tapi termasuk ini. Ini kaca. Nah, kita beda kan. Ini keras banget. Ini berat. Dan ini ditembak juga gak jebol ini. Gak akan jebol. Dan ada beberapa langkah pengamanan. Misalkan seperti alat komunikasi. Alat komunikasi kita lengkap. Ya, karena penting sekali alat komunikasi. Kalau ada emergensi kita langsung menghubungi. Ada alat ini ya Pak ya? Ada tombol emergensi katanya. Tombol ada. Kita ada di sini. Nah, ini supir. Dia mengerti semua ya. Dan kita ada masih gak diberitahu. Biasanya kalau ada yang baru mengundangkan mobil. Tidak besar diberitahu tombol-tombolnya. Jadi untuk escape. Untuk keluar. Yang menarik Uki kalau Anda perhatikan. Tadi gak ada plat nomernya. Jadi ternyata seluruh plat nomer kedutan itu di dalam mobil ya? Semua mobil ada plat nomer. Di atas. Tapi kita gak munculkan di luar. Kenapa? Karena akan teridentifikasi kalau ada hal yang tidak inginkan. Atau dicuri orang juga? Dicuri orang bisa. Dan semuanya untuk pengamanan. Jadi ini ditaruh ke dalam. Kalau ada posko penjagaan. Baru kita dicuriin. Jadi yang pemeriksa bisa melihat langsung gitu ya? Iya, langsung. Saya mau buka pintu yang sangat berat ini. Pintunya berat banget baja soalnya. Ini mungkin bisa dilihat di sini nih kaca nih. Ini lihat ya. Tebelnya segini. Ini semuanya kaca loh. Ini semua. Ini kaca semua. Kira-kira segini nih tebelnya. Ya seginilah. Kurang lebih berapa nih? 20 cm kali ya? 20 cm. Tapi tetap bisa tembus melihat ya. Ini kalau dibandingkan jari saya nih. Tuh. Setembal ini. Kacanya setembal ini. Biar kelihatan ya. Ini kita buka. Ini lapisan di bagian belakang mobil. Mana nih? Oke, sebentar. Ini kita lihat ya. Nah. Jadi sebenarnya. Ini juga sama. Seluruhnya baja. Baja. Semuanya baja. Kaca baja. Bodi baja. Kaca tetap. Kaca cuma tebal. Dan anti peluru juga. Jadi kalau ditembak. Kaca yang ini tembus ya. Gak sebetulnya mantul aja. Kacanya mantul. Oke. Kecuali memang daya ininya tinggi. Daya pelurunya besar. Tapi selama ini. Hanya retak saja dia mantul. Ini kita buka bagian belakangnya. Harus kenceng bukanya. Dan berat. Semuanya berat. Karena semuanya baja. Oke. Ini ada lubang khusus ya di sini. Nah ini udah teruji. Oh. Oh. Ini fungsinya untuk. Kalau ada penjaga di belakang. Penjaga pengaman di belakang. Nah dia bisa nembak melalui ini. Dia bisa nembak melalui ini. Iya. Tapi ini tidak bisa ditembus. Ini gak bisa ditembus. Ini baja. Bisa tembus baja. Jadi ini lubang untuk penembak ya. Untuk nembak. Kalau dia justru misalkan dikejar dari belakang. Dia bisa nembak melalui lubang ini. Nah ini otomatis nanti dibuka. Maksudnya tombol di sana. Ini langsung set dibuka. Dia sudah siap nembak. Karena ini kan tertutup. Iya. Kalau ini gak dibuka gak bisa. Oke. Jadi ada tombol di sana. Ini langsung terbuka. Langsung pengaman bisa ada di sini. Kehadiran Indonesia di Afganistan tidak hanya sebatas kantor kedutaan saja. Untuk membantu masyarakat di sini, kita juga telah menghadirkan masjid dan rumah sakit bagi warga. Nah seperti apa aktivitasnya? Sapa diplomat akan menghadirkannya sesat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.